selamat menikmati لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقدر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الطاهر اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صاحب المفاخر وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الآخر أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat atau di majlis yang penuh dengan berkah ini salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti para muhibbin rahimakumullah al-hikmatu sadisata ashrata min al-hikam il-ata'iyyah kuala al-imam Ahmad ibn Atai lahisakan dari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi hikmah yang ke-16 dari al-hikam berkata al-imam Ahmad ibn Atai as-sakandari rahimahullah kif yuta-sawar ayyah jubahuhu shay'un wohu alladzi azhara كل şey kif yuta-sawar ayyah jubahuhu shay'un wohu alladzi zahara بكل şey kif yuta-sawar ayyah jubahuhu shay'un wohu alladzi zahara في كل şey Kayfa yutasawwaru ayyihjubahu shay'un wa huwa azharu min kulli shay kaipa yutasawwaru an yahjubahu shay'un wa huwal wahid alladhi laysa ma'ahu shay kaipa yutasawwaru an yahjubahu shay'un wa huwa akrabu ilaika min kulli shay kaipa yutasawwaru an yahjubahu shay'un walau lahu ma kana wujudu kulli shay ya ajaban kaipa yazharu wujud pil adam am kaipa yasbutul hali hikmah yang ke-16 ini adalah merupakan hikmah yang paling panjang diantara sekian ratus hikmah yang ada dalam al-hikam artinya adalah kaipa yutasawwaru an yahjubahu shay wa huwal ladhi azhara qullashay artinya bagaimana bisa dirupakan di dalam akal kita bagaimana bisa dirupakan pada akal manusia akal kita bahwa bahwa mendinding akan Allah oleh sesuatu sedangkan dia Allah yang menampakkan akan tiap-tiap sesuatu nah maksudnya adalah makhluk ini alam semesta ini merupakan dalil merupakan bukti atas Allah di dalam sifat 20 seringkali kita bertemu adanya alam adalah dalil adanya Allah nah jadi makhluk ini dalil atas Allah artinya dalil itu petunjuk yang menunjukkan atas adanya Allah bagaimana bisa adalah dalil atas Allah itu bisa mendinding engkau daripada menyaksikan adanya Allah disini Imam Ahmad bin Attaillah menampakkan ketakjuban artinya keanehan kepada orang-orang yang melihat makhluk tetapi lupa kepada Allah itu dikatakan beliau aneh kenapa aneh karena makhluk ini hanya sebagai dalil adanya Allah kenapa si dalil ini bisa mendinding engkau daripada Allah masa dalil bisa mendinding daripada Allah kalau kita misalnya berjalan biasa di jalan-jalan itu ada arah petunjuk sini ke berabai sini ke kandangan di tengah jalan itu kan ada petunjuk panah itu dalil apakah bisa dalil petunjuk rambu-rambu itu mendinding kita daripada melihat tujuan kita apabila kita ini selalu melihat dalil selalu melihat makhluk dan kita lupa kepada yang didalilkan yaitu Allah maka itu adalah sesuatu yang aneh pada diri kita sesuatu yang aneh di dalam diri kita kenapa sesuatu yang menjadi dalil itu bisa mendinding bisa membuat kita lupa kepada yang ditunjuknya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maksiat dan yang tertutup mata hatinya nah kalau orang itu banyak beisi dosa banyak beisian maksiat mata hatinya buta itu bisa selalu memandang makhluk selalu makhluk yang ada di matanya selalu makhluk yang ada di hatinya dia tidak bisa mengembalikan bahwa makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu adalah bisa terjadi kalau kita ini banyak dosa banyak maksiat mata hati kita tertutup sehingga bila kita melihat duit duit tupang bila kita melihat ayam ayam tupang sudah hati kita kadang ingat lagi bahwa duit ini adalah merupakan rezeki daripada Allah hati kita kadang ingat lagi bahwa hayam ini adalah makhluk ciptaan Allah kadang ingat lagi itu kita kenapa karena kebanyakan dosa di dalam hati kita sehingga tertutup untuk mengingat yang demikian itu nah kemudian lagi bagaimana bagaimana dirupakan bahwa mendinding akan Allah itu oleh sesuatu sedangkan Allah Ta'ala itu tampak dengan tiap-tiap sesuatu itu artinya terjamahnya nah penafsirannya adalah makhluk manusia contohnya atau tumbuh-tumbuhan atau hewan lainnya sesudah diciptakan Allah daripada tiada asalnya diciptakan lalu ada sesudah ada itu tidak bisa si makhluk ini berdiri tidak bisa dia bagus kecuali dengan berdirinya Allah dan membaguskannya Allah dengannya manusia nih begitu dicipta oleh Allah wujud manusia apakah disitu sudah berlepas daripada Allah keada akan bisa manusia ini keada akan tegak kalau tidak ditegakkan oleh Allah manusia ini tidak akan utuh kalau tidak diatur disusun oleh Allah nah buktinya siapa yang bisa menggerakkan jantung kita montangan kita ada ikhtiar kita ada ikhtiar menggerakkan tangan mengidip mata itu ada ikhtiar kita melangkahkan kaki ada ikhtiar kita tapi menggerakkan jantung kita adalah ikhtiar kita menggerakkan usus kita sehingga bisa menghancurkan makanan adalah ikhtiar kita ada ada menggerakkan ginjal kita sehingga bisa memisahkan mana racun dalam tubuh yang harus dibuang mana yang harus disimpan bukan daripada kita nah semua itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi makhluk ini yang sudah dicipta oleh Allah tidak akan bisa lepas dari Allah tidak akan bisa lepas daripada Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan pengaturan diri kita kepada kita jadi Tuhan misalnya diri ikham itu atur seorang paling bisa bertahan kita 5 menit bisa mati kadakah urusan menggerakkan jantung menggerakkan usus menggerakkan limpa menggerakkan ginjal kadakah tangkapan kita mengurusin itu tapi Allah memang kadang menyerahkan itu kepada kita nah jadi artinya bahwa kita ini makhluk ini sesudah dihidupkan oleh Allah dan dibaguskan dipatutkan diutuhkan oleh Allah nah bagaimana bisa bagaimana bisa sesuatu yang dibaguskan itu bisa mendinding kepada orang yang membaguskan nah kita ini sebenarnya kadang bisa lepas daripada Allah tapi kenapa kita seringkali lupa kepada Allah berarti kita ini terdinding dengan Allah yang mendinding itu adalah sesuatu sesuatu yang sebenarnya dibaguskan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mungkin sesuatu yang tegak dengan Allah bisa mendinding Allah kecuali atas orang maksiat yang banyak dosa sesuatu yang terhijab yang tertutup mata hatinya kita ambil contoh umpamanya ini pulpin pulpin ini kita anggap manusia nah pulpin ini bisa tegak mendiri akan kan melihat pulpin semua aneh anehnya itu manusia ini melihat lawan pulpin ini nah melihat menjungkong mendiri akan ini nah itu keanehannya kebanyakan manusia ini hanya melihat pulpin berdiri tapi keadaan melihat mendiriakannya ini nah kenapa jadi keadaan melihat karena kebanyakan dosa nah karena kebanyakan maksiat sehingga mata hati kita tertutup daripada melihat yang menegakkan pulpin ini mana mungkin sebenarnya pulpin ini bisa mendinding menegakkan pulpin harus sebenarnya mencokong mendiriakan orangnya yaitu keadaan melihat lalu mendiriakan ini nah keadaan mungkin itu terjadi kecuali orang yang keadaan biris di dalam dirinya kecuali orang yang tertutup mata hatinya jadi jadi kalau kita melihat sesuatu sesuatu yang diciptakan Allah baik itu perbuatan perbuatan baik itu benda hidup benda mati kalau kita tidak ingat kepada Allah itu sebabnya hanya dosa kita kalau kita bersih kadang mungkin kadang melihat tidak dirupakan pada akal bahwa kita kadang melihat kepada orang yang menegakkan makanya itu bagaimana dirupakan bagaimana dirupakan pada akal kita bahwa mendinding akan Allah itu oleh sesuatu sedangkan Allah itu yang tampak pada tiap tiap sesuatu itu tarjamahnya artinya tafsirnya adalah al-khalku kulluh mazharu sifatihi ta'ala makhluk ini seluruhnya merupakan tempat nampaknya sifat Allah sifat Allah kita anggap 20 dan kita tahu nah jadi makhluk-makhluk samuaan ini kadang terlepas daripada sifat 20 itu apabila apabila engkau melihat orang-orang yang mulia siapa orang-orang mulia orang-orang yang ahli ibadat itu orang-orang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mulia keturunan keluarga nabi orang yang mulia sahabat nabi orang yang mulia pemimpin pemerintah bupati yang adil jujur orang yang mulia nah bila kita melihat orang-orang yang mulia itu hendaknya kita tahu bahwa Allah yang memuliakan orang itu bahwa Allah yang memuliakan orang itu jadi kalau kita melihat orang mulia jangan hanya melihat orang itu tapi kita ingat bahwa inya itu bisa mulia karena dimuliakan oleh Allah wa'idhara'aytadzalil engkau lihat orang-orang yang hina siapa orang yang hina orang yang kafir kepada Allah orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah orang-orang yang zalim kepada makhluk Allah ini orang-orang yang hina nah bila kita melihat orang-orang yang hina itu Allah yang menghinakan dia sehingga dia bisa jadi hina kenapanya berbuat maksiat kenapanya jadi kafir kenapanya jadi berbuat kehinaan kehinaan nah kita ingat bahwa itu adalah kehendak Allah menghinakan orang itu apabila engkau melihat orang yang hidup bahwa Allah yang menghidupkan dia bila mana engkau melihat orang yang mati bahwa Allah yang mematikan dia bagaimana bisa mazhar itu mendinding muzhir yang menampakkan tidaklah bisa itu mazhar mendinding muzhir kecuali atas orang yang maksiat yang tertutup mata hatinya nah kalau orang yang banyak dosa orang yang tertutup mata hatinya dia melihat orang mulia sebatas orang mulia tapi dia kadang melihat bahwa inyak itu dimuliakan sebenarnya oleh Allah melihat orang yang hina inyak tupang yang hina kadang bisa sampai hatinya mengembalikan bahwa dia itu hina karena telah dihinakan oleh Allah melihat orang hidup orang tupang hidup inyak lupa bahwa inyak itu bisa hidup karena dihidupkan oleh Allah ta'ala melihat orang mati mati ya orang itu dia kadang ingat dia kadang bisa mengembalikan bahwa orang itu mati karena dimatikan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala nah kenapa sebabnya kita kadang bisa ingat tadi sama aja yang tadi oleh karena kebanyakan penutup kebanyakan dosa sehingga membuat mata hati kita kadang tembus cahayanya untuk melihat yang demikian macam lampu juga lampu surut itu kayak apa tajamnya lampu surut itu sangat tajam nah hati kita lebih tajam daripada lampu surut itu tapi karena lampu surut ini lawas karena diharagu karena dipelihara karena dibersihi akhirnya bedabu tak tutup bakirip lampu surutnya karena jauh lagi pantauannya kalau awasan diharagu kalau awasan dibersihi akhirnya tak tutup nah lampunya banyala cuma tak tutup karena kelihatan lagi nah itulah hati kita setiap kali kita berbuat dosa menutup cahaya hati dua kali berbuat dosa makin besar tutupannya kebanyakan dosa di dalam hati iya kada tambus lagi tadi melihat manusia iya manusia itu melihat orang sugi orang sugi melihat orang hina orang hina ini kada sampai menembus bahwa orang itu kaya karena dikayakan oleh Allah ini miskin karena dimiskinkan oleh Allah kada bisa sampai ke sana bagaimana dirupakan akal kita bahwa mendinding akan Allah itu oleh sesuatu sedangkan Allah Ta'ala itu nampak bagi tiap-tiap sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala berpirman Allah Allah berpirman apakah tidak engkau melihat bahwasanya sujud bahwasanya musyahadah bahwasanya ingat bagi Allah itu orang yang ada di langit dan di bumi matahari selalu ingat kepada Allah bulan selalu ingat si bulan ini kepada Allah bintang selalu ingat kepada Allah gunung pohon-pohonan binatang dan kebanyakan manusia selalu ingat kepada Allah dan banyak juga manusia yang pasti mendapat azab Allah nah siapa manusia yang mendapat azab Allah ini orang yang selalu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal matahari nampak bagi matahari bahwa Allah itu zahir sehingga matahari selalu ingat kepada Allah bulan selalu ingat kepada Allah ayam selalu ingat kepada Allah cuma kita kadang mengerti kadang tahu dan sebagian manusia pun ada yang selalu ingat kepada Allah dan sebagian manusia lagi haqqa alaihil azab pasti mendapat azab siapa mereka orang yang kadang bisa mengingat Allah tadi hanya sampai pandangannya kepada makhluk selalu lupa kepada Allah jadi orang yang selalu lupa kepada Allah ini inilah orang-orang yang menghamba terhadap makhluk jadinya ada orang yang menguntungkan ini ini menghamba kepada orang itu ini memuliakan orang itu ini mengagungkan orang itu karena orang ini menguntungkan baginya kalau ada orang-orang yang merugi ikan lawan dirinya ini marah habis-habisan kepada orang itu dendam kepada orang itu karena ini melihat hanya orang itu nah andai kata dia tembus mata hatinya bahwa yang menguntungkan itu adalah Allah yang membuat kita demikian adalah Allah maka kita tidak akan menghamba kepada manusia kita tidak akan dendam kepada manusia kalau mata hati kita ini baik mata hati kita ini tembus untuk mengingat musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana bagaimana dirupakan bahwa mendinding akan Allah oleh sesuatu sedangkan Allah itu nampak sebelum adanya tiap-tiap sesuatu Allah subhanahu mawujud qabla zaman wal makan wa qabla akwan Allah ta'ala itu sudah ada sebelum adanya tempat belum ada langit belum ada bumi belum ada planet Allah sudah ada dan Allah ada sebelum adanya masa bagaimana sesuatu sesuatu ini bisa mendinding Allah padahal ini tak dudik ini dicipta oleh Allah Allah ada sebelum adanya langit kenapa kita hanya memandang langit karena memandang kepada Allah yang lebih dulu ada kenapa kita memandang hanya bumi padahal Allah sudah ada sebelum dia ciptakan bumi andai kata benar kita ini punya hati yang bersih la yutasawwaru kadang mungkin terjadi demikian kadang mungkin kita lupa kepada Allah bila kita memandang makhluk ini nah jadi para muhibbin rahimakumullah kalau kita mendengari apa yang dikarang oleh al-imam Ahmad bin Atta'illah ini bahwa kuncinya untuk mendapatkan musyahadah kuncinya untuk selalu ingat kepada Allah menjauhkan diri daripada dosa itu kuncinya membersihkan hati daripada maksiat bila mana demikian hati kita akan selalu memandang kepada Allah bila mana hati kita selalu memandang kepada Allah sampai akhir hayat kita nah kita ngeranya husnul khatimah itu makanya barang siapa akhir kalamnya barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga nah ini kalau kita handak mengucapkan la ilaha illallah ini sampai akhir hayat kita kita mesti terlebih dahulu menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah karena handak mati itu yang muncul dalam pikiran kita dalam hati kita sesuatu apa yang seringkali kita ingat di dalam dunia sepanjang kita hidup orang yang sepanjang umurnya pikirannya ini karir pikirannya supaya naik pangkat supaya naik kedudukan itu dipikirakannya rahatan makan mikirakan supaya naik pangkat naik gaji macam-macam handak guring mikirakan itu juga handak mati pasti mikirakan itu karena apa yang kita pikirkan pada waktu kita sihat waktu kita hidup itulah yang dibawa menjelang mati ini hadis nabi mengatakan demikian orang yang pikirannya urusan mencari duit makan bisukan sudah mikirakan mencari duit handak guring mikirakan duit bangun guring mencari duitnya sampai tangah malam mencari duit handak mati pasti memikirakan duit kayak apa duit aku mati siapa membarisnya siapa makannya orang yang bisa hendak mati itu ingat Allah orang yang selama hidup memang banyak ingat kepada Allah jadi kalau kita demikian kita mesti mengusahakan agar yang terbanyak mengkadakawa selalu yang terbanyak dalam pikiran kita dalam ingatan kita adalah mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lihat kita ingat bahwa itu min Allah daripada Allah apa yang kita rasa kita ingat bahwa itu daripada Allah apa yang kita dengar kita ingat bahwa itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau demikian halnya dalam kehidupan kita insyaallah kita mati dalam keadaan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian selanjutnya hikmah yang ke 17 ila hadrati nabi sallallahu sallam al-fatiha iny'a 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 ya Allah hu bi-ha ya Dum bi-ha ya Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihisni Al-Khatima Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihisni Al-Khatima Faiyai ar-rajul minhu sabata Saluhalayhi wa salimu taslima Allahumma salim wa salimim wa barak ali alam Terima kasih. Terima kasih.